Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham valuasi murah menegati PBV terendah 10 tahun terakhir Padahal perusahaannya cemerlang Untuk itu, simak video ini sampai habis ya Agar mendapat pemahamannya utuh Ada satu saham yang menarik untuk dibahas Valuasi perusahaan ini sangat rendah Padahal mereka adalah market leader di industri nya Jika diamati, PBV saat ini masih termasuk kategori valuasi terendah dalam 10 tahun terakhir Selain itu, kinerjanya juga bertumbuh dengan presentasi hutang yang cukup rendah Apakah saham ini menarik untuk dipertimbangkan? Sekarang, saya mau membahas laporan keuangan teriwulan 2 2021 saham ini Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit? Mari kita lihat perkembangan kinerjanya Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan Untuk itu, nonton sampai selesai ya Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham Disclaimer on ya PT Media Nusantara Citra berdiri tahun 1997 Artinya, saat video ini dibuat MNCN berusia sekitar 24 tahun MNCN merupakan perusahaan yang berusia 20-an tahun Belum bisa dikatakan senior, tapi tidak juga terlalu mudah Dengan usia seperti ini, perusahaan setidaknya pernah berada di kondisi krisis tahun 1997, 2008, dan 2020 Pertanyaannya, apakah MNC Group bisa terus bertumbuh dalam puluhan tahun ke depan? Mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini Pertama, aset MNCN punya aset 19,99 triliun di tahun 2021 Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 18,92 triliun Artinya, aset perusahaan naik 1,07 triliun atau 5,66% dalam satu tahun ini Sekarang mari kita analisa lebih jauh Dari total aset 19,99 triliun Perusahaan punya aset tetap sebanyak 5,82 triliun Artinya, 29,11% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,04 triliun atau 0,69% Selain aset tetap, ada juga persediaan Dari total aset 19,99 triliun Perusahaan punya persediaan sebanyak 2,98 triliun Artinya, 14,91% aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,12 triliun atau 4,20% Kedua, laibilitas MNCN punya laibilitas 3,65 triliun sampai 3,02 triliun 2021 Sedangkan di tahun 2020, laibilitasnya berjumlah 4,46 triliun Artinya, hutang perusahaan turun 0,81 triliun atau 18,16% dalam satu tahun ini Nah, dari total laibilitas 3,65 triliun Perusahaan punya hutang bank jangka panjang sebanyak 1,22 triliun Artinya, 33,42% hutang perusahaan berada dalam bentuk hutang bank jangka panjang Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 0,86 triliun atau 41,35% Selain hutang bank jangka panjang, ada juga hutang bank jangka pendek Dari total laibilitas 3,65 triliun Perusahaan punya hutang bank jangka pendek sebanyak 1,08 triliun Artinya, 29,59% total hutang perusahaan berada dalam bentuk hutang bank jangka pendek Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,3 triliun atau 38,46% Ketiga, ekuitas MNCN punya ekuitas 15,91 triliun sampai triulandua 2021 Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 14,15 triliun Berarti, ekuitas perusahaan naik 1,76 triliun atau 12,44% Nah, dari total ekuitas 15,91 triliun Perusahaan punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 13,62 triliun Artinya, 85,61% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 1,19 triliun atau 9,57% Keempat, pendapatan MNCN punya pendapatan sebanyak 4,86 triliun sampai triulandua 2021 Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 3,96 triliun Berarti, pendapatan perusahaan naik 0,9 triliun atau 22,73% dalam satu tahun terakhir Kelima, biaya pokok pendapatan MNCN punya biaya pokok penjualan sebanyak 2,01 triliun Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 1,48 triliun Berarti, biaya pokok pendapatan naik 0,53 triliun atau 35,81% dalam satu tahun terakhir Keenam, laba MNCN mampu menghasilkan laba sebanyak 1,19 triliun Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 0,95 triliun Berarti, laba perusahaan naik 0,24 triliun atau 25,26% dalam satu tahun terakhir Ketujuh, rasio keuangan MNCN punya ROI 15% dengan NPM 24,52% Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 23% Perusahaan punya rasio profitabilitas yang baik Karena terjadi peningkatan laba sebanyak 25% di periode ini Selain itu, mereka juga punya rasio DER yang menarik dengan angkanya rendah Yaitu hanya 23% saja Kedelapan, valuasi Saham ini punya PR 5,84x dan PBV 0,87x MNCN cukup menarik dari segi valuasi Karena hanya memiliki PR 5,84x dan PBV 0,87x Angka ini termasuk rendah jika melihat historis harga MNCN beberapa tahun sebelumnya Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya Pertama, meski bukan komponen utama Aset naik karena ada pembelian tanah untuk pengembangan Kedua, laibilitas turun karena hutang panjang-panjang yang berkurang Ketiga, peningkatan ekuitas berasal dari naiknya saldo laba Keempat, naiknya laba berasal dari kenaikan pendapatan Kelima, rasio profitabilitas dan hutang MNCN sangat menarik Keenam, valuasi saham ini termasuk rendah dan bisa dipertimbangkan untuk dianalisa lebih jauh Demikian analisa singkat saham MNCN berdasarkan laporan keuangan tribulan 2 2021 Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari suruh pandang pribadi Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini Demikian informasi pada video ini Semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu Strategi Nambung Saham, Analis Report, dan The Stock Market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book Strategi Nambung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management Dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book Analis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan Berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan Dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi Silahkan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham Baca Saham tidak pernah mengelola dana Ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi Baca Saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandayan Terima kasih Terima kasih Terima kasih